Angkatan Udara Amerika saat ini dikenal sebagai salah satu angkatan udara terkuat di muka bumi Mereka dilengkapi dengan berbagai jenis pesawat militer untuk digunakan dalam berbagai misi dan kebutuhan di Medan Laga Tidak semua pesawat tempur Amerika dibuat untuk kebutuhan pertempuran udara ke udara atau sekedar meluncurkan serangan udara jarak jauh Akan tetapi Angkatan Udara Amerika juga mengoperasikan pesawat tempur khusus untuk misi bantuan serangan udara dan mendukung serangan pasukan di darat Pesawat tersebut diberi nama A-10 Thunderbolt Pesawat ini dirancang untuk memberikan dukungan udara jarak dekat kepada pasukan darat sahabat dengan menyerang kendaraan lapis baja, tank, dan pasukan darat musuh Misi sekundernya adalah untuk mengarahkan pesawat lain dalam serangan terhadap sasaran di darat atau disebut sebagai Forward Air Control Airborne Pesawat ini dikembangkan oleh Fire Shield Republic untuk Angkatan Udara Amerika Serikat Sejak memasuki layanan pada tahun 1976, pesawat ini diberi nama berdasarkan Republik P-47 Thunderbolt Namun juga umum dipanggil sebagai Warthog Pesawat Thunderbolt 2 dirancang dengan auto cannon putar GAU-8 Avenger Yang memiliki kekuatan tembak tinggi dengan amunisi kaliber 30mm Badan pesawat dirancang agar tahan lama Dengan tambahan seperti pelindung titanium seberat 1200 pound Atau sekitar 540 kg Untuk melindungi kokpit dan sistem pesawat Memungkinkannya menyerap kerusakan dan terus terbang Kemampuannya untuk lepas landas dan mendarat dari landasan pacu yang relatif pendek Memungkinkan pengoperasian dari landasan udara yang dekat dengan garis depan Dan desainnya yang sederhana memungkinkan pemeliharaan dengan fasilitas minimal Produksi A-10 pertama diterima oleh Komando Udara Taktis United States Air Force pada tanggal 30 Maret 1976 Produksi berlanjut dan mencapai tingkat puncak 13 pesawat per bulan Pada tahun 1984 sebanyak 715 pesawat Termasuk 2 prototipe dan 6 pesawat pengembangan telah dikirimkan A-10 memiliki sayap monoplane cantilever rendah dengan tali busur lebar A-10 memiliki kemampuan manuver yang unggul pada kecepatan dan ketinggian rendah Karena area sayapnya yang besar Rasio aspek sayap yang tinggi Dan aileron yang besar Sayap ini juga memungkinkan lepas landas dan mendarat dalam waktu singkat Memungkinkan operasi dari lapangan udara terdepan yang dekat dengan garis depan pertempuran A-10 dapat beroperasi dalam waktu lama dan di bawah ketinggian 1000 kaki Atau sekitar 300 meter Dengan jarak panjang 1,5 mil Pesawat ini biasanya terbang dengan kecepatan yang relatif rendah Yaitu sekitar 300 knot Atau sekitar 560 km per jam Sehingga menjadikannya sebagai platform yang lebih baik untuk peran serangan darat dibandingkan pesawat pembom tempur Yang mana seringkali mengalami kesulitan menargetkan target kecil dan bergerak lambat Tepi depan sayap memiliki konstruksi panel struktur seperti sarang lebah Hal ini memberikan kekuatan dengan bobot minimal Panel serupa menutupi selubung penutup, elevator, kemudi, dan bagian sirip Pengalaman tempur menunjukkan bahwa panel jenis ini lebih tahan terhadap kerusakan Bahkan jika diperlukan, bagian kulit yang rusak dapat dengan mudah diganti di lapangan Dengan bahan seadanya Aileron ditempatkan di ujung sayap untuk menghasilkan momen rolling yang lebih besar Aileron yang besarnya hampir 50% lebar sayap Memberikan kontrol yang lebih baik bahkan pada kecepatan lambat Aileron juga dirancang terbelah menjadikannya dek seleron Dari segi ukurannya, A-10 memiliki panjang 16,26 meter Lebar sayap 17,53 meter Tinggi 4,47 meter dan luas sayap 47 meter persegi Pesawat ini memiliki berat kosong 11.321 kilogram Dengan berat lepas landas maksimum 20.865 kilogram Berat pesawat ini dapat menyesuaikan tergantung pada misi yang diemban Misalnya saat menjalani misi close air support Berat pesawat adalah sekitar 21.361 kilogram Dan 19.083 kilogram ketika menjalani misi anti lapis baja A-10 Thunderbolt dibekali dua mesin turbofan General Electric TF34 GE100A Masing-masing mesin dapat menghasilkan daya dorong sebesar 9.065 lb-fit Ditambah dengan tangki bahan bakar internal berkapasitas 4.990 kilogram Memberikan kemampuan pesawat untuk menjelajah sejauh 4.150 kilometer Dengan radius tempur rata-rata 463 kilometer Pesawat juga dapat melaju hingga kecepatan maksimum 706 kilometer per jam di permukaan laut Dengan kecepatan jelajah 560 kilometer per jam Dan ketinggian terbang maksimum mencapai 13.700 meter Kemudian jika berbicara masalah pengalaman tempur A-10 jelas tak perlu diragukan lagi Pesawat ini telah bertugas dalam perang teluk Yakni pada operasi Badai Gurun Kemudian intervensi pimpinan Amerika terhadap invasi Irak ke Kuwait A-10 juga berpartisipasi dalam konflik lain seperti di Grenada, Balkan, Afganistan, Perang Irak, dan melawan ISIS di Timur Tengah A-10 sangat tangguh dalam medan pertempuran Pesawat ini mampu bertahan dari serangan langsung proyektil penusuk lapis baja Dan proyektil berdaya ledak tinggi hingga kaliber 23 millimeter Sebagai pesawat yang beroperasi sangat dekat dengan musuh Sudah pasti A-10 sangat rentan diserang oleh rudal panggul maupun rudal pertahanan udara jarak dekat Sehingga dalam kondisi darurat, pesawat ini dirancang untuk dapat terbang dengan satu mesin Separuh ekor, satu elevator, dan separuh sayap hilang Kokpit dan bagian sistem kendali penerbangan menjadi komponen yang sangat dilindungi dari A-10 Bagian ini dilapisi pelindung titanium seberat 540 kilogram Armor ini mampu menahan serangan tembakan meriam 23 millimeter Dan serangan tidak langsung dari pecahan peluru kaliber 57 millimeter Saking tebalnya, armor ini membentuk hampir 6% dari berat kosong pesawat Kaca depan dan kanopinya bahkan dapat menahan tembakan senjata ringan Sebagai pesawat penyerang, A-10 membawa senjata utama berupa auto cannon GAU-8 Avenger Kaliber 30 x 173 millimeter GAU-8 adalah meriam putar 7 barrel berpenggerak hidrolik Yang dirancang untuk peran anti-tank dengan laju tembakan tinggi Meriam ini memiliki kecepatan tembakan 3.900 peluru per menit Meriam membutuhkan waktu sekitar setengah detik untuk berputar hingga kecepatan tembakan maksimumnya Menembakkan 50 peluru pada detik pertama Dan 65 hingga 70 peluru per detik setelahnya Akurasi tembakan A-10 dapat mencapai 80% pada target lingkaran berdiameter 12,4 meter Dari jarak 4000 kaki saat sedang terbang Dram amunisi meriam memiliki ukuran 11,5 inci Dan dapat menampung hingga 1.350 butir amunisi Dan untuk melindungi peluru dari tembakan Dram dilindungi plat baja yang dirancang untuk dapat meledakkan peluru yang masuk Selain meriam utamanya yang sangat terkenal A-10 juga dibekali 11 hardpoint di bawah sayap dan badan pesawat Yang mampu mengangkut persenjataan seberat 7.260 kg Centelan ini dapat membawa rudal udara ke permukaan AGM-65 Maverick Bomb cluster dan POD roket hydra 70 Bomb berpemandu GPS dan laser Seperti bomb berdiameter kecil GBU-39 Bomb seri puffaway Joint direct attack munition Wine corrected munition dispenser Dan AGM-154 Joint standoff weapon glide bomb A-10 biasanya juga terbang dengan POD Electronic Countermeasure ALQ-131 Di bawah 1 sayap Dan 2 rudal udara ke udara AIM-9 Sidewender untuk pertahanan diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!